Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya disini akan menyampaikan informasi terkait ya masih di masalah Pak Dudung yang dikritik oleh Hai Majen Purnahirawan di dia saya bacakan dulu kawan baru sedikit saya juga iji menyampaikan pendapat Hai saya bacakan dari media online democracy.id dengan judul Hai Majen Purnahirawan Deddy S Budiman titik 2 Hai patut diduga KS ade dudung terpapar oligarki komunisme Hai demokrasi.id Hai kepala staf angkatan darat atau kasat jeneral teni dudung Abul Rahman patut diduga terpapar oligarki komunisme dengan membuat pernyataan Tuhan bukan orang Arab dari kelakuan dan pernyataan Kang dudung patut diduga telah terpapar oligarki neokomunisme kata pakar pertahanan FKP 2b Majen Purnahirawan Deddy S Budiman kepada redaksi suara nasional Senin 3 Januari 2021 dudung membahayakan integritas teni angkatan darat kemanunggalan teni dan rakyat serta membuat gaduh rakyat Indonesia jelasnya Hai kata Majen Purnahirawan Deddy pernyataan dan kelakuan kasat jeneral dudung jangan dianggap enteng Hai dudung harus segera diserahkan ke polisi militer untuk diselesaikan secara hukum ungkap mantan estaf ahli Panglima TNI Hai pernyataan dan tingkah laku jeneral TNI dudung Abul Rahman sudah melampaui batas sebagai seorang prajurit TNI dalam kurung Sabta Marga sumpah prajurit dan delapan wajib TNI Hai diorama Pak Harto dalam penumpasan ketikulis PKD Makostrad dihancurkan kan dudung sementara kan dudung membuat patung Bungkarno diakmil Magelang jelas bajen Purnahirawan TNI Deddy Hai pernyataan jeneral dudung menganggap teroris KKB Papua sebagai saudara Hai patut diduga pernyataan jeneral dudung berikutnya silakan Papua memeskan diri dari NKRI Hai pernyataan dudung lainnya belajar agama jangan terlalu dalam Tuhan bukan orang Arab ini menistakan agama patut diduga pernyataan yang dudung berikutnya adalah PKI adalah budaya Nusantara pungkasnya Hai kepala dinas penderangan angkatan darat Kadis Penat Brigadir General TNI Tatang Subarna menjelaskan yang dimaksud general dudung adalah dampak terlalu dalam mempelajari agama tanpa adanya guru atau ustad pembimbing yang ahli dalam ilmunya lama-lama akan terjadi penyimpangan begitulah maksud kasat dalam tausia tersebut itulah maksud yang disampaikan kasat pada video yang ditayangkan di akun YouTube dispenat pada saat memberikan kultum usaha sholat subuh bersama prajudik kodam 18 jenrawasi kata abrik jen tatang subarna di Jakarta ahad enam DC desember 2021 Hai nah ini semakin ramai ya Hai para senior sudah mulai bicara ini yang pernah wirawan Hai tapi disini juga saya mungkin sedikit bicara Hai sebagai junior ya mau maaf senior senior Hai jeneral TNI Dudung Abdul Rahman Kepala Stamangkatan darat dan Hai sediur majen Hai perniarawan TNI Hai DDS Budiman siap izin saya sebagai Hai mungkin masih sebagai junior walaupun mungkin sudah sepuluh purna tapi jiwa kita sebagai TNI memang tidak bisa hilang sebagai prajuris haptamarga Hai kalau yang dikatakan mungkin Hai akasat ya General Dudung Hai oh ada indikasi ke Neo komunisme Hai kalau menurut saya itu mungkin terlalu berlebihan Hai mungkin terlalu berlebihan ya untuk kalau mau Oh ada indikasi ke Neo Neo komunisme Hai ya air terpapar ya diduga terpapar oligarki nekomunisme kalau menurut saya itu Hai ya mudah-mudahan tidak seperti itulah ya tidak sampai ke sana tidak terlalu jauh Hai ya kemudian berikutnya disini dikatakan Hai bahwa Hai kasat ya General TNI Dudung Hai masalah patung Paharto ya Hai yang dihancurkan nah ini perlu lagi diklarifikasi mungkin ya karena dulu sudah mengaku mantan pangkos terat yang lama Hai yang mantan pangkos terat yang lama yaitu Pak general letnan general ya TNI Pernayurawan Hai Aie Nasution Hai yang sudah klarifikasi bahwa itu keindaknya berarti bukan keindaknya Eh Pak Dudung waktu jawab pangkos terat itu sudah dijawab jadi menurut saya Hai ini yang perlu dikit ditanyakan kan diklarifikasi adalah letnan general TNI Aie Nasution Hai ya beliau dulu panglima divisi saya dulu waktu saya jadi Danton apa dan kika itu ya dikos terat divisi dua Hai ini saya jawab satu-satu ya Hai terus pernyataan kasat General TNI Dudung Abul Rahman yang menganggap teroris EKKB sebagai saudara ini kalau saya melihat Hai ya Hai bahwa orang yang nomor satu di angkatan darat jeneral TNI Dudung Abul Rahman Hai Menyampaikan itu tidak lain tidak bukan Tidak bukan Adalah Sebagai upaya persuasif Sebagai upaya persuasif Hai yang dilontarkan oleh seorang yang nomor satu di angkatan darat agar dengan harapan KKB kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi itu adalah langkah-langkah persuasif Hai siapa tahu dengan adanya penyampaian dari orang yang nomor satu di TNI angkatan darat Hai bisa menjadi pertimbangan bagi teroris KKB untuk berpikir agar bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Saya melihatnya disitu Saya melihatnya disitu adalah ini adalah salah satu upaya persuasif pemerintah ya khususnya angkatan darat untuk mengajak kembali Nah kalau tidak mau apa boleh buat Ya sesuaikan dengan Oh hukum yang berlaku di negara kita Berikutnya masalah terkait Pak Dudung mengatakan belajar agama jangan terlalu dalam Nah ini juga kalau ini nih Ya mungkin maksudnya Pak Dudung lain Termasuk Tuhan bukan orang Arab tapi itulah Ya Yang saya sampaikan seharusnya kalau jeneral bintang 4 Kayak Pak Dudung Ya Kasat bagaimanapun ini senior Dua-duanya senior nih ya Dua-duanya senior saya ini Tapi bukan berarti saya harus membela si AUSB Enggak Saya hanya berusaha Menjelaskan sesuai pikiran saya sendiri Gaya-gaya komunikasi di militer Ini memang kalau dikeluarkan di gaya-gaya di publik Ini pasti banyak yang salah paham Banyak yang salah paham Karena memang tidak bisa dipungkiri Tidak sedikit kelompok-kelompok agama ini Berbeda pendapat Berbeda pandangan Dan itu sudah menjadi sunatullah seperti itu Namun kembali lagi Sebagai seorang kepala staf angkatan Arab Apalagi seorang jeneral bintang 4 Sebagai kasat Harusnya lebih hati-hati dalam berbicara di depan publik Karena gaya-gaya yang selama ini mungkin sehari-hari kita Yang pernah di militer Itu mungkin dia enggak biasa Tetapi kalau sudah keluar ke publik Ini yang jadi masalah akan Banyak yang akan salah paham Maka terjadilah sekarang dikritik Maka pernah saya di PDPD sebelumnya saya berpesan Kepada Bapak Kasat ya Sinur saya Bapak saya General TNI Dunung Abdul Rahman Agar jangan terlalu masuk membahas masalah rana agama Karena takutnya ini salah Diartikan di publik Akhirnya ramai Maka ini adalah tugasnya ulama Ini ya sudah pantas Sudah wajar Ini tugas ulama untuk meluruskan Nah Saya lihat ini semua Berbicara di media Ya Sehingga Ada pihak-pihak tertentu Ya menggoreng-goreng ini Biar pecah ini TNI dengan ulama Maka langkah-langkah yang seharusnya Kalau menurut saya ini Seharusnya ini duduk Kutumu Siapa yang mengkritik Pak Dudung Terkait itu Ya Kalau tidak bisa mendatangi ulama Ya mungkin Undang Komabesat Duduk Biar Ya Bapak Kasat General TNI Dunung Abdul Rahman Menjelaskan kepada ulama Ulama yang mengkritik Maksud dan tujuan Daripada Pak Dudung Mengatakan Jangan terlalu dalam Mempelajari agama Dan Tuhan itu bukan orang Arab Jelaskan ke ulama Kalau diam Ini akan terus digoreng-goreng Sudah pasti Ini Kalau saya lihat kan Selama ini Ya Bapak Kasat General TNI Dunung Abdul Rahman Sinur saya Rajin kosuang ke ulama Beberapa kali Saya lihat videonya itu Ketua PBNU Rajin kosuang Seharusnya Sebagai seorang Kepelastapangkatan darat Saya tidak menggurus Bukan Tapi yang jelas Yang saya tahu Sebagai tentara Itu merangkul Seluruh rakyat Indonesia Termasuk yang berbeda pendapat Bukan hanya melulu Kepada salah satu Ormas saja Sedangkan ormas lain Dianggap Bukan siapa-siapa Itu juga perpecahan Ya Seharusnya ya Itulah pesan saya Disini saya tidak menggurui Ya sinur-sinur semua Abang-abang Bapak-bapak saya semua Tidak menggurui Tapi ini pikiran saya Melihat begitu Ya Yang saya paling kritik dulu Itu waktu tentara Nurung Kambaleho itu Wah Itu langsung Saya kritik keras itu Kasat waktu itu Masih jadi Panglima Kodam Itu yang paling saya kritik Kenapa Tidak ada tugas tentara Nurung Kambaleho Berbicara hukum Ya serahkan ke polisi Itu harusnya Bukan tentara Itu tugas Satpol PP Satpol PP Tidak mampu Polisi Tidak mungkin Polisi tidak mampu Tidak mungkin Sudahlah Tentara itu Kalau diminta bantu Sama polisi Ya cukup Menemani aja Disitu Tidak mungkin Polisi Tidak bisa Nurung Kambaleho Tidak mungkin Kalau memang Satpol PP Tidak mampu Ini yang saya pernah Saya kritik Tapi yang kebelakangan Begini Saya tidak terlalu banyak Ngomongkan itu Karena Ya lebih Ulama yang kritik Harusnya bersyukur Kadang ada Ulama yang kritik Ya seperti Habib Bahar bin Smith Mengkritik Terkait masalah Tuhan bukan orang Arab Termasuk beberapa Ulama lain Kiai-kiai lain Ya Mengkritik Seharusnya Ada yang begitu-begitu Ya sekali lagi Kalau tidak bisa Mendatangi Silaturahmi Kepada ulama-ulama Yang mengkritik Paling tidak Diundan Diajak duduk Ya di Mabesat Atau di mana Dan jelaskan Maksud daripada Apa yang disampaikan Kalau ada General Dudung Biar ini clear Kenapa Sampai sekarang ini Belum ada Akhirnya apa Ada pihak-pihak tertentu Yang terus Membentur-membenturkan Ada yang memuji Ada satu kelompok Memuji Kasat Ya mantap Tapi ingat Ada juga Kelompok yang membenci Kasat Nah itulah Perpecahan itu Seharusnya Tentara tidak boleh Dibunci Kecali yang membenci Adalah Yang memang Musububuitan Dari dulu Nah ini Ini kawan Apa disampaikan Oleh Majen Deddy S. Budiman Senor saya Bapak saya Ya perlu aja Memang diwaspadai Ya perlu diwaspadai Tetapi Kalau diduga Mungkin Terpapar Neokomunisme Mungkin Kalau menurut saya itu Terlalu jauh Berpikir sampai ke sana Terlalu jauh Tapi Ya tidak ada salahnya juga Kita tetap Waspada Nah Ini Ini semakin rumit Ini kulihat Ya kan Semakin rumit Nah Ini saja mungkin Ini saya ngomong Sebagai seorang junior Ya sebagai seorang adik Sebagai seorang anak Sekaligus sebagai warga negara Yang cinta negeri ini Ya Ini saja Poin-poinnya adalah Saran saya Ya Bapak Kasat Jenderal TNI Abul Rahman Eh Dudung Abul Rahman Supaya Tidak banyak lagi senior-senior Kita yang sudah pernah ini Terus mengkritik Saran saya Segera ajak dialog Bertemu tatap muka Kepada ulama-ulama Yang mengkritik Ya Bapak Kasat Jenderal TNI Abul Rahman Dudung Abul Rahman Terkait masalah Eh Tuhan bukan orang Arab Dan jangan terlalu dalam Mendalami agama Ini seharusnya Ini duduk Harus duduk Kalau hanya Perwakilan Kesana kemari Eh muncul Gijolak terus Dan saya memang Rasakan Ya Bertambah jumlah Rakyat Indonesia Yang membenci TNI Saya rasakan Kenapa Saya banyak bergaul Ini terus bertambah Ini orang-orang yang membenci TNI Gara-gara ini Masalah ini Ya Mudah-mudahan Saran saya diterima Ya kan Saya yakin Ulama-ulama itu Kalau diundang Untuk dialog Saya kira mau Ya Kalau memang Tidak bisa dialog di TV Mungkin daripada Digoreng-goreng oleh media Lebih baik secara Kekeluargaan Secara Persaudaraan Musawara Sebagai sesama Anak bangsa Indonesia Itu Kalau Mau melepas ego Itu saran saya Kepada Bapak Kasat Dan Kepada Sinur saya Abang saya Bapak saya Maizen TNI DND S. Budiman Siap salam hormat juga Sudah mengingatkan Kita semua Tentang Bahayanya Neo Komunisme Di negeri ini Dan itu Tetap kita harus Menjaga Agar Pancasila Tetap tegak Namun Jika ada Purpose Selisih Yang begini Saran saya Bapak Kasat Undanglah Senior-senior Yang mengkritik Seperti Saya Senang Melihat Pak Kapolri Bukan berarti Memuji Bukan Pak Kapolri Waktu ada Kegiatan di Jakarta Selatangka Di gedung PT IKI Sangat Mengharmati Menghargai Dan menghormati Senior Yang sudah Purnah Weh Enak sekali Kulengar Itu Mudah-mudahan Pak Dudun Juga Mau mengundang Senior-senurnya Yang sudah Purnah Dan duduk Membahas Ini Bersata Ulama Karena Saya Secara Pribadi Masih yakin Dan Sangat Yakin Bagi Pribadi Saya Bahwa Kasat Kepala Angkatan Darat General TNI Dudung Abdul Rahman Sinur Saya Masih Sangat Setia Kepadatan Air Ini Jiwa Nasionalism Saya Tidak Meragukan Dan Saya Yakin Masih Anti Komunis Saya Yakin Sampai Sekarang Saya Masih Yakin Secara Pribadi Bahwa Bapak Kasat Masih Anti Komunisme Dan Tetap Ingin Pancasila Sebagai Dan Kesendegara Yang Tetap Tegak Yaitu 18 Agustus 1945 Saya Masih Yakin Secara Pribadi Ini Saja Jika Ada Kata Kata Saya Yang Salah Saya Mau Maaf Saya Berbicara Ini Agar Tidak Semakin Melibar Kebencian Rakyat Kepada TNI Karena Kesalah Pahaman Atau Salah Ngomong Depan Publik Benar Saran Saya Diterima Itu Saja Karena Semua Pada Akhirnya Pensiun Saudara Sahabat Kura Indonesia Nonton Video Ini Mari Kita Doakan Bapak Kasat General TNI Dudung Aburrahman Agar Selalu Beliau Diberikan Kesihatan Keselamatan Kesuksesan Dan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Berkualitas Saya Juga Meminta Kepada Sahabat Kura Indonesia Doakan Kepada Bapak Majen TNI Pernayorawan Dedy SB Dimang Yang Beliau Dimana Dari Sigi Umur Sudah Sangat Tua Tapi Masih Sangat Pekah Dan Masih Sangat Peduli Terhadap Kondisi Negeri Kita Sesepu Sesepu Kita Semua Ormati Kawan Namun Satu Hal Siapapun Yang Terbukti Mengenati Pancasila Itu Adalah Musuh Bersama Siapapun Yang Terbukti Mau Memasukkan Ideologi Baru Asing Di Negeri Ini Dan Menyingkirkan Ideologi Pancasila Maka Itu Adalah Lawang Kita Bersama Siapapun Mereka Yang Terbukti Gelak Semoga Damai Selalu Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Bravo TNI Bravo Angkatan Darat Bravo NKRI Salam Hormat Seluruh Sinerku Seluruh General Baik Yang Aktif Mampu Yang Pernayurawan Salam Hormatku Saya Bangga Kepada Kalian Suma Wahai Sinerku Para General TNI Polri Baik Yang Aktif Mampu Yang Pernah Jikapun Diantara Para General Ada Beda Pendapat Ijinkan Saya Masuk Di Tengah Tengah Untuk Mengingatkan Jangan Sampai Kita Terpecah Belah Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati